Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk bersemangat Bagaimana kabar anda? Semoga anda dalam keadaan kesehatan, tidak kurang suatu apapun dan tetap bahagia Walaupun di ujung semester seperti sekarang Kali ini saya agak sedikit memberikan materi sebenarnya lebih kepada membuka wawasan Yaitu tentang konsep desain thinking Karena ini juga penting untuk merancang sebuah user interface Karena saya pastikan setelah perkulian ini saya akan memberikan anda tugas berkelompok Untuk menerapkan desain thinking dalam proses perancangan user interface Dan anda harus memahami dulu apa desain thinking Baru kemudian anda bisa mengerjakan atau membuat sebuah project Berdasarkan konsep desain thinking Desain thinking ini sebenarnya universal Tidak hanya untuk digunakan hanya untuk merancang user interface saja Tetapi bisa merancang untuk atau mendesain hal-hal lain Desain produk, desain interior, ataupun hal-hal Contohnya produk-produk digital Ini adalah semua paradigma berpikir Oke, mungkin anda sudah tidak sabar ya Bagaimana? Anda sudah siap? Yang di sebelah situ? Oke, ya Anda juga ya? Siap? Oke, kita akan mulai langsung ke slide berikutnya Untuk memahami apa itu desain thinking Baik, kita langsung saja memahami apa itu desain thinking Desain thinking ini adalah sebuah proses yang iteratif, yang berulang Yang kita inginkan ya Untuk apa? Untuk mengerti ya To understand the user Mengerti user Pengguna Channel assumption Kemudian mendefinisikan kembali masalah-masalah Masalah apa? Jadi semua Tidak hanya terkait atau tidak sempit Kedalam masalah perancangan atau muka saja Masalah-masalah yang terkait dengan desain yang lain Redefine problem Kemudian Mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif Ya Yang mungkin tidak langsung terlihat Ya Dengan tingkat pemahaman awal Nah, pada saat yang sama ini Desain thinking juga memberikan pendekatan berbasis solusi Untuk mengerti masalah Ya Ini adalah cara berpikir Cara berpikir dan pekerja untuk Apa namanya Dari sekumpulan Hand on method Metode langsung Nah, nanti mungkin setelah slide ini kita langsung lihat Apa saja desain thinking itu Prosesnya seperti apa Oke Kita sudah masuk ke slide yang baru Kamu tahu lebih dahulu Sepertinya anda harus melihat Gambar atau dia gambar di sebelah ini Ya Desain thinking Ini adalah proses mulai dari Empathize Ya Merempati Define Idea Prototype Test Implement Ini sebuah siklus Ya Dimana ada tiga komponen besar Yaitu bagaimana And design Mengerti Mengerti siapa Mengerti user Kemudian Ada tahap peserta Kemudian kita explore Kita explore Apa saja yang bisa kita explore Kemudian juga kita langsung materialis Artinya Produknya Materialnya Kita Hadirkan Nah Step-step Lebih lanjutnya Mungkin ini terlalu kecil Bagi anda Sampai Tapi saya akan perjelas Dalam gambar Berikutnya Nah Baik Mungkin Kita juga harus lihat dulu sebelah ini Ya Oke Nah Di Sebelah ini Anda mulai dari Empathize Sampai ke Text Atau Nanti Ujungnya implement Kalau dan Tapi Dalam proses di dalamnya Empathize Define Idea Prototype Text Yang pertama adalah Harus Empathize Artinya kita harus Berempati Sebagai Seorang Pendesain Ya Desain Kita harus Berempati Pada Apa Pada Keadaan Daripada User kita User yang akan kita bidik Yang akan kita tuduh Nah Dalam konteks ini Berarti seorang pengguna komputer Terkait Terkait dengan tampilan Interface Dalam Muka Kita Atau Aplikasi Apa Mungkin lebih luasnya nanti Aplikasi Tidak melulu pada Desain Tapi Desain interface Tapi aplikasi Aplikasi nanti juga Menentik Beratkan pada Tampilan Ya Jadi Peremptize Jadi Seorang anak kita merasakan Apa yang dirasakan Waduh Ini Susahnya cari sayuran Kayak gini Saya tidak kemana-mana Cuma di rumah Tinggal buka Telepon Nanti pilih-pilih Tulang sayur Terus Artinya Yang menawarkan sayur Terus Nanti Ada yang keterin Dia tinggal bayar Nah Jadi Kita harus memikirkan Kalau ada seperti itu Gimana Berempati ke orang Atau ada orang yang kesulitan Coba kita cari Problem shopping Ini Kalau hujan Mau jalan Wah ada payung Problem shoppingnya Beremptize Nah Kemudian Dari situ Dari Kita sudah merasakan Masuk ke Define Define Artinya Kita harus menentukan Langkahnya Apakah Ini jadi masalah utama Atau Jangan-jangan hanya fenomena Beda ya Masalah dan fenomena Yang Biasanya fenomena Ya sudah Itu kejadian begitu saja Dan Tidak akan berhasil Laman Nanti hilang lagi Tapi masalah ini Ada akan Yang sama ada Itu Harus kita Gali Harus kita tentukan Define Problemnya Seperti apa Karena tadi kan sudah empati Jadi Ada permasalahan Di situasi Define the problem Tentukan problem Nah Setelah itu Baru Kemudian Kita punya Kreativitas Ide Ide Ya Dari problem Problem Itu kita punya ide Ide apa Tentu itu untuk Menelesaikan problem solving Seperti apa Ya Macem-macem boleh Nanti Anda Berkelompok Saya akan Tugaskan untuk Berkelompok Supaya Ide nya Tidak satu kepala Ya Kemudian Setelah Ide nya Anda tangkap Anda itu Anda bisa saling Andu argument Antara Individu dengan Yang dikelompok Anda Nah Nanti ada ide yang paling bagus Kemudian Ide nya yang kita setuju Dan Kita akan membuat Sebuah prototype Ya Mungkin dalam Prototype itu Nanti dapat Masukan lagi Sehingga Ada nambah-nambah Ya Nanti Setelah itu Kita tes ke Usernya Ya Usernya Nah Ini mungkin diagamain Yang lebih Simple Yang lebih Gampang Jadi Di sini Diperlukan Mungkin Setiap stage nya Setiap tahapnya Dari empathize ke implement Itu ada yang namanya Iteration Jadi Berulang Abis define Kalau ada kesalahan Atau ada kurang Kevisi Balik lagi ke empathize Apa sih yang kurang Dari Ide ke define Terus Seperti itu Atau bisa meluncur 2 step Ya 2 step Seperti itu Oke Tadi secara garis besar Sebenarnya saya sudah Meklas tentang empathize Atau berempati Ini Nah Dalam hal Hal ini Sekarang saya coba Untuk memberikan lebih Pinci lagi Ya Empathize Atau berempati Itu adalah Sebuah Deep understanding Jadi Pemahaman yang Mendalam Tentang Masalah Atau Realitas Orang Orang yang anda Rancang Untuk Apa Untuk Aplikasi tersebut Maksudnya Jadi Tidak Sesimple Oh bikin program Udah aplikasi Codingnya selesai Udah lah Selesai Ternyata Tidak dibutuhkan Ternyata tidak Seperti itu Walaupun mungkin codingannya benar Aplikasinya hebat Tetapi tidak Masuk ke dalam Apa yang diinginkan pengguna Ya Jadi ada tiga langkah Yang pertama Option Mengamati Ya Mengamati Ya Ya Bagaimana User berinteraksi dengan lingkungannya Ya Kemudian capture Ya Quote behavior Ya Dan catatan-catatan lainnya Mencerpinkan pengalaman mereka Ya Nah Selanjutnya adalah Eee Perhatikan apa yang mereka pikirkan Apa yang mereka rasakan Apa yang mereka butuhkan Ini memang agak beda ya Dipikir Dirasa Dibutuhkan Sama hal dengan Keinginan dan Kebutuhan Sama Beda-beda tipis Tapi Beda Gitu Will engage Bagaimana melibatkan Mengkutisertakan Jadi ini harus ada misalkan Wawancara Yang terjadwal tentunya ya Ya Yang Persifat ad hoc lah Kemudian Mempelajari Cara mengajukan pertanyaan yang tepat Sehingga dapat Menggenggali Apa Keinginan mereka Kemudian Kemudian Yang ketiga Adalah Image Apa Image itu Menghanyutkan Kita terlibat Atau Membenahkan ke dalam Lingkungan mereka Ya Sehingga kita seolah-olah Berada di dia Seolah-olah Perasaan kita juga sama dengan dia Nah itu Image Ini Ini penting Empatih itu Jangan sekedar Lip service Ya saya benar Empatih pada anda Tapi Image Nah Find way Temukan Cara untuk Masuk ke Ya Istilahnya User source Sepatunya pengguna Dimana Cepatnya Ini sebenarnya Istilahnya Artinya Cara terbaik untuk Memahami kebutuhan pengguna Itu seperti apa Ya Tentu dengan Tadi Image Benar-benar Mempengaruhkan tadi Kedalam Lingkungan mereka Nah Itu bisa melihat disini ya Ada empathy map namanya Jadi sebenarnya ini menggolongkan The setting Feel Do Nah Itu bisa masuk Kadang-kadang Ini yang mereka katakan itu sebenarnya bukan yang mereka katakan Tetapi yang mereka rasakan Atau yang sebenarnya yang mereka pikirkan apa Atau yang mereka katakan seperti apa Jadi Gimana menggalanya ditanya Apakah anda misalnya Blah-blah-blah Kalau ada aplikasi ini Oh saya pengen seperti ini Mau lakukan ini Aduh gitu Sepertinya sih Menurut saya sih Nah itu kan Sepertinya berarti baru-baru pikiran Jadi nanti itu Pemisahannya dimana Sehingga Akan Memapping ya Yang mereka cuma katakan Atau yang mereka mau lakukan Cukup dirasakan saja Ini kan nanti Yang paling banyak ya Harus yang mereka lakukan Itu diambil Bener-bener pengen orang itu Nah Jadi Kita bisa melihat ya What He or he He say What he Or she thinks What he Or she Feel What he Or she Do Nah Itu harus dipertahankan dalam empat ini Ketika mungkin menggali lewat wawancara Ya Atau bisa juga observe Mereka merasakannya seperti apa Ya Baik Selanjutnya setelah empathize Kita define Untuk kita tetapkan Tetapkan apa Ini Permasalahan apa enggak Itu hanya Atau ini hanya sekedar fenomenan Ya Insintesis your observation of what your user from empathize text Ya Insintesiskan Observasi Anda Tentang Si user itu Itu Dari tadi empathize tadi Ya Tadi Ya Tadi Ya Jadi Seolah-olah terlibat Kayak Jadi dia Nah Kemudian Ehm Definisi Pernyataan Definisi Of meaningful Actionable Problem Ya Definisi Ini kan Pernyataan Masalah Yang Bermakar Dan Dapat ditindaklanjuti Ya Dimana Tinker atau pemikir Desain Akan Fokus pada Problem Solving Atau Fokus pada Penyelesaian Bagaimana Solving Kemudian Ehm The Definisi Definisi Yang Bagus Ya Pernyataan masalah Anda Jadi mulailah Prosesnya Ideasinya Ya Ini kan Ideasi tahap tiga ya Dari Empathize Ideasi Ke arah yang benar Dari Define Sudah benar Jadi jangan sampai salah nanti Untuk Langkah-langkah selanjutnya Unfax Ya Your Empathy Bongkal Temuan Empathy Anda Menjadi kebutuhan Dan wawasan Dan ruang lingkup Ya Yang menantang Ya Jadi kan sesuatu yang Ehm Apa Meaningful challenge Ya Yang menantang Dan bermakna Kemudian Define your point of view Tentukan Point of view Titik pandang Anda Ya Pernyataan Masalah yang bermakna Tersebut Apa Menyimpulan Exterior Problem statement Nyatakan Ya Bahwa ini adalah masalah utamanya Akar Permasalahan Nah Dari situ Benar-benar itu jadi sebuah masalah Dan akar permasalahan Ya Anda bisa nanti ke tahap berikutnya Ide Ide Ideasi Ide apa ya Untuk Solving Problem Ya Preserve emotion And individual You are designed for Pertahankan Apa namanya Emotion Dan individual Ya Anda rancang Ya Disini termasuk juga Strong language Bahasa yang kuat Ya Menggunakan kata-kata yang Ya Masuk agam lah ya Kemudian termasuk juga Lawasan yang Kuat Dan Menghasilkan banyak Banyak kemungkinan Ya Untuk Ide Untuk Ideasi Untuk ide Seperti itu ya Sekarang lebih Step selanjutnya adalah Ideasi Menghasilkan Membentuk Untuk Mengeluarkan Ide Jadi General Radical Design Alternative Menghasilkan Alternative Design yang benar-benar Radikal Yang berbeda Ya Tujuan dari Ide Adalah untuk Mengeksplorasi Ruang Solusi yang luas Baik Jumlah besar Dan dari segi Keragaman Ide Ya Jadi Dari kumpulan Ide Ide tersebut Anda dapat membuat Prototype Untuk Mengguna Nah Untuk Apa namanya Untuk Membuat Atau Menghasilkan Ide Makanya Tidak sendiri Terus kelompok Itu ya Kepalanya Ide nya dikeluarkan Nah Itu mungkin pakai main map Juga bisa Itu ya Seperti kayak di sebelah itu Tapi itu Apa Ide nya main map Jadi seperti itu Selanjutnya Setelah Ideasi Diambil Ide yang terbaik Ide yang masuk akar Ide yang paling Ehm Memberikan tadi Alternatif yang radikal Gitu ya Kemudian Masuklah Untuk masuk Ke tahap dikini Pembuatan Prototype Ya Jadi Sebuah Prototype Dapat berupa Ya Apa saja ya Mengambil yang bentuk fisik Bisa jadi Apa Kita bisa pakai Skate Skate gitu ya Kita bisa pakai Atau pakai post-it Ya Ditempel-tempel apa Seperti apa Fiturnya Pengennya apa Ya Terus pakai kertas Ya kertas berwarna gitu Bisa juga Ya Ya Jadi Disitu ada role play nya Jadi soal sebagai user Seperti apa Nantinya Atau Ya Objek-objek nya Dihadirkan juga Jadi Pada Tahap awal Ya Mempersahatkan Prototype yang mudah Dan berhasil rendah Ya Itu Biasanya kapal Berhasil Atau Low Fidelity Nanti kita sebutnya Low Fidelity ya Low Resolution Ya Untuk Apa Untuk Learn quickly Belajar lebih cepat Dan bisa mengeksplorasi Kemungkinannya Jadi masih agak-agak Flexible Low Fidelity Nah Kemudian Prototype are most successful Jadi Prototype yang paling berhasil Ketika orang Dalam hal Tim design anda Ya 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 The design team Ya Tim designnya Usernya Dan yang lain-lainnya gitu Dapat mengalami Dapat mengalami Dan berinteraksi Diantara mereka itu Cara yang Bagus Untuk Memulai Percakapan Jadi Di sini mulai dari Prototype itu apa Jadi di diskusikan Dari sini udah Melibatkan user Jadi enggak Seproduk jadi Baru Lempar ke user Enggak Dari sini sudah kita Melibatkan User potensial Seperti apa Interaksi dengan prototype Ya Mendorong empati Yang lebih dalam Dan Memberi solution Yang berhasil Biasanya Kenapa Ketika ada ternyata Pikiran Desainer Atau dari tim design itu A Misalnya ternyata Yang keinginan Oleh user Sebenarnya Enggak banget Gitu Malah B B aja Itu yang Di sini mulai Melibatkan Nah Baik Kita Sebenarnya Ada beberapa jenis Untuk prototyping Kita bagi secara Dua Low fidelity Dan High fidelity Low fidelity Itu bagaimana Ya Ini Low fidelity Itu Bisa hanya gunakan model Atau contoh dasar aja Kemudian hanya juga Fitur-fitur Beberapa fitur aja Fitur dasar aja Metodenya Bisa Menggunakan Storyboard Sketchup Ya Kartu Atau Post-it Tempel-tempel gitu Ya Widget Mungkin Mungkin Anda bisa cari Di google Widget Seperti apa Sengaja saya tidak Bahas ya Karena ini Tidak populis kesitu Tapi ada proses Insightnya Nah Ini misalnya Pakai sketch Tidak 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 Ada low fidelity Berarti ada high fidelity Ya High fidelity Prototyping Jadi Di dalam high fidelity Itu Look and operate Closer to the finish Product Artinya Tampilan Atau Keliatannya Dan Operasional Yang itu Udah Deket Dengan Produk yang Yang jadi Kayak orang Produk mau beneranya Kalau tadi Low fidelity Itu mungkin baru Sketch Mungkin Ada warna Juga Tampilan Jadi Kalau dalam Perancangan interface Baru diseket-seket Otak Ini tombol Tombolnya Tidak ada warnanya Gitu Atau Bentuknya Seperti apa Pokoknya Tombol Misalkan Contohnya Misalnya 3D Plastic Model With Moveable Part Dengan bagian yang bergerak Jadi sehingga Memungkinkan Si user itu Memanipulasi Dan berinteraksi Dengan perangkat Dengan cara yang sama Seperti di Design ID Ya Ya Jadi seperti itu Kemudian Apa High fidelity Ya Itu Itu Yang namanya High fidelity Jadi dibandingkan Ini Apa Ya Namanya Apa Warden block Itu balok kayu Jadi Kalau tadi 3D Bentuk 3D Dengan Desain Produk Sebenarnya Itu udah bentuk kayu Kotak-kotak Di dalam CD Dibikin Jadi udah mirip Cuma ada bentuk digitalnya Istilahnya Belum Barangnya Tapi udah desain modernnya Sementara mungkin yang Low fidelitynya Baru coret-coretan Lalu Sketch gambar Komposisi Atau Presisi ukurannya Belum Belum sama Tetapi kalau udah High fidelity Udah Ada skalanya Ya Nah Demikian juga Versi awal dari Sistem perangkat lunak Yang dikembangkan Ya Menggunakan program Desain seperti Sketch Adobe Illustrator Canva Ya Nanti Kita akan menggunakan Barzami Di pertemuan selanjutnya Di pertemuan terakhir Ini kan pertemuan 15 Di pertemuan terakhir Kita akan menggunakan Apa Namanya Misalnya Barzami Apa Secara satu lah Nanti pakai Barzami Untuk Desain Hasil Daripada Yang sekarang Low fidelity Nanti Kita akan Adakan tugas Ya Berkompok Ya Sehingga Anda punya Kepala banyak Inti banyak Kalau berkompok Kalau sendiri Kadang-kadang Untuk ide seperti ini Kurang bagus Ya Harus dikeluarkan Inti dari beberapa kepala Nah ini Sebenarnya High fidelity Mudah menggunakan software Ya Yang nanti Akan kita pelajari Minggu depan Ya Ini akan Berlanjut Sebuah Rangkaian Nanti tugas Minggu ini Bikin Skate Untuk Low fidelity Untuk Low fidelity Jadi Test Test Feedback Capture Metric Jadi Kita akan Capture Feedback Metric Seperti apa Jadi The real-time Capture On Presentation And Prototype To raise To And Idea Into Four Categories For C Assessment Empat Ini Balik Yang Pada Tampilan Presentasi Dan Prototype Secara Real-time Itu Akan Mengatur Ide Pemikiran Empat Kategori Untuk Memudahkan Penilaian Isi Matrix Ini Akan Memberi Satu Contributism Criticism Ya Contributif Criticism Yang Rekodan Gua Adalah Pasting One Or Notable Yang Rekodan Yang Rekodan Keempat New Ideas Yang Terpatu Mungkin Ada Lebih Detailnya Nanti Video Yang Saya Kasihkan Link Youtube Mungkin Itu Yang Saya Jelaskan Mengenai Design Thinking Jangan Lupa Nanti Dilihat Juga Mengenai Tugasnya Karena Ini Ada Tugasnya Berkelompok Berapa Sekelompoknya Nanti Oke Mohon maaf Bila ada kekurangan Mungkin ini Terlalu singkat Tetapi Ini Untuk Anda Dalami Pendalamannya Tugas itu Ya Sering Anda Benar-benar Terlibat Seperti Seorang UI Designer Di Alam Nyata Di real Industrinya Seperti Ya Sering saya Suka Ikut Workshopnya Juga Seperti Dengan Para Praktisi UI Jadi Anda Dalam Tugas ini Memang Coba untuk Seperti Seorang UI Mulai dari Apa Namanya Empathy Depend Problem User Experience Seperti Nanti Setelah Prototyping Sebenarnya Kerjaan User Interface Oke Saya Akhiri Mohon maaf Tidak ada kekurangan Saya Harap Anda bisa juga Mengerjakan tugasnya Sehingga benar-benar Merasakan Jadi Seorang UI Designer Gitu ya Prosesnya Walaupun Masih Itu Junior UI Designer Jadi Nanti Tidak kaget lagi Kalau Nanti Mau berprofesi sebagai UI Designer Toh Anda Pernah mengalami Gitu Berkulian Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah moda Kisah Tidak Wabarakatuh 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 Mereka Wabarakatuh Sampai Terima kasih.